Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ponses sekalian kembali lagi dengan saya Mimin di EPT TV Bumiayu Pada kesempatan kali ini saya akan Membuat video yaitu tentang tahapan kedua Atau pembentukan ranting Ponse beringin lokal atau hikus penyamina Sekaligus nanti akan saya lakukan pemangkasan batang Agar mendapatkan bentuk yang sesuai atau seimbang Oke langsung saja akan saya mulai Proses tahapan kedua dari ponse beringin lokal Sobat Ponses sekalian inilah Ponse beringin yang hari ini akan saya tahap Dan saya permak Karena bentuk dari batangnya yang terlalu memanjang Sehingga terkesan tidak seimbang Dan ini pesaran di atasnya lebih besar Atau Atau Bilanya membenjol Ada benjolan di sini Dan ini di bawahnya kecil Jadi Tidak bagus Walaupun sebenarnya ini lengkungan cukup bagus Dan ini yang seharusnya lebih besar Bagian patang bawahnya Ternyata ukurannya lebih kecil dari penjolan di atasnya Lengkungan dari patang ponse beringin ini Nanti akan saya potong saja Segini Biar imbang Setelah itu nanti juga akan saya tahap juga Ada beberapa anak jabang yang sudah cukup besar Dan bisa dipangkas Sebenarnya terlalu keras atau terlalu besar Bila menggunakan gunting ini tidak kuat Harus pakai ker kaki Terima kasih telah menonton! Bentuknya menjadi lebih seimbang Jadi mengerucut Ini sudah imbang Semakin mengecil Tidak seperti tadi Yang di sini besar Sudah saya potong Dan tunas ini bisa untuk menghantikan Patang yang tadi dipotong Jadi arahnya ke sana Nanti kalau sudah Bisa diarahkan Atau sudah cukup besar Akan saya arahkan ke arah Kanan tadi yang sudah dipotong Bentuknya sudah lebih proporsional Sekarang tinggal Melakukan tahapan kedua Yaitu membentuk ranting Di sini ada yang Ini tahapan yang pertama ini Anak ranting sudah tumbuh Betulnya ini juga bukan patang Ini capang tadinya Ini capang sudah Ada anak capang Ini anak ranting Jadi tinggal membentuk anak ranting Dan ini yang Akan dibuat makota juga Sudah cukup besar Dan harus dipotong Agar capang Capang di bawahnya Yang harus Lebih besar dari capang di atasnya Perkembangannya jadi lebih cepat Agar bentuknya Lebih mengerucut Akan saya Buang yang ini saja Tapi ini spartinya masih kurang Sekalian saya rapihkan Saya buang tunas-tunas kerdil Ini juga sudah bisa dipangkas Untuk anak capang yang ini Masih Perlu sedikit Pembesaran Mungkin Sebulan lagi Sudah bisa dipangkas Selanjutnya ke Jepang yang lain Sobat bonsai Sekalian Inilah penampilan Bonsai Beringin lokal Alias Ficus Benjamina Sudah saya permak total Bentuknya Menjadi Lebih Lebih proporsional Jadi semakin Mengerucut Atau Semakin Ke atas Semakin kecil Tidak seperti tadi Yang disini Benjol Karena ada Batang yang Mengarah Ke arah Kanan Tapi sudah saya potong Dan sudah saya Perbaiki Ini jepang kedua Sudah saya Tahap Sementara Saya sisakan Agak panjang Potongannya ini Karena Biasanya Beringin lokal Kalau terlalu pendek Maka Tunasnya Tumbuhnya Bukan pada Ujung dari potongan Tapi pada pangkal Jadi seperti kita Mulai dari nol Lagi Kalau Dia Tunasnya tumbuh Di pangkal Bukannya Di ujung Seperti ini Ini biasanya Kalau dipotong Segini Akan Tumbuh tunas Di pertengahan Disini Bukannya berada Di ujung Tepat disini Walaupun Ada bakal mata Tunas Bila tumbuh Akan layu Biasanya Karena memang Ujung dari potongan Biasanya Sedikit demi sedikit Kita akan mengering Seperti ini Juga Agak panjang Normalnya Segini Potongannya Tapi nanti Bisa tumbuh Tunas Disini Memang Dalam Membuat ponsel Kita harus Jangan merasa Eman-eman Atau Merasa sayang Untuk memotong Jepang Jepang yang sudah Bagus Atau Batang Utama Yang sudah Bagus Meliuk-liuk Dan setelah Di Tahap Biasanya Bentuknya Seperti ini Hilang Rimbunya Tapi Dalam Membuat ponsel Bukan hanya Bagus Atau Rimbun Saja Yang dinilai Tapi Tahapan Tahapannya Sangat penting Jadi Buat Tahap Kalau punya Ponsel Yang bagus Rimbun Berkelok-kelok Tapi Tidak pernah Ditahap Kita Membuat ponsel Hanya sekedar Untuk hobi Bukan untuk Kontes Atau Untuk Dijual Tapi Setidaknya Dalam Membuat ponsel Menggunakan Tahapan Yang benar Sehingga Akan Tercipta Ponsel Yang bagus Dan Seimbang Besarannya Sesuai Dengan Keadaan Pohon tua Yang hidup Di alam Dengan Dipotongnya Ujung Atau Pucuk Dari Ponsel Ini Saya Berharap Jabang-jabang Yang ini Yang masih Kecil-kecil Akan Cepat Membesar Sehingga Mencapai Keseimbangan Dan Bisa Dimulai Tahapan-tahapan Membuat ponsel Selanjutnya Memang Setelah Habis Melakukan Tahapan Biasanya Penampakan Atau Wujud Dari ponsel Menjadi Kurang Menarik Karena Cenderung Gundul Tapi Insyaallah Nanti Setelah Tumbuh Tunas-tunas Baru Tampilan Ponsel Akan Jauh Lebih Menarik Daripada Sebelum Di tahap Sobat Ponsel Sekalian Demikian Video saya Hari ini Permat Ponsel Beringin Lokal Atau Fikes Penyaminah Sampai Jumpa Di Lain Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampilan In Lain Jin